Intro Pemirsa Habim yang dirahmati Allah SWT Ibn Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir Watanwir Ia mengatakan bahwa istilah jahiliyah Dalam bahasa Arab adalah istilah baru Yang dimunjulkan Al-Quran Al-Quran menggunakan istilah jahiliyah ini Untuk mengidentifikasi keadaan manusia sebelum Islam Lalu apa pengertian jahiliyah? Jahiliyah berasal dari kata Al-Jahl Yang diartikan oleh Abu Ishaq Ashirazi Dalam kitab Al-Luma Dengan ungkapan Tasawwarul Ma'lum Memiliki gambaran tentang Al-Ma'lum Tentang sesuatu yang diketahui Al-Khilafi mahuwabihi Yang berbeda dengan yang seharusnya Dari pengertian ini Bisa didapat kesimpulan Bahwa masyarakat jahiliyah Bukanlah masyarakat yang tidak memiliki peradaban Bukan pula masyarakat yang jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan Orang jahit itu punya pengetahuan Tetapi gambaran mereka tentang sesuatu itu menyalahi kebenaran Maka disini penting bagi kita untuk memahami apa itu kebenaran Karena inilah letak masalahnya Yang menjadi sumber kebenaran itu tidaklah berasal dari nilai-nilai yang dilahirkan dari manusia Tapi kebenaran Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu Manusia tidak bisa menentukan sendiri nilai benar dan salah Karena ini adalah hak Allah Manusia dengan pengetahuannya mungkin bisa mengembangkan teknologi Tapi apakah kemudian dia bisa menentukan mana yang mulia dan mana yang terhina Mana kebahagiaan dan mana penderitaan Tidak bisa Karena itu adalah masalah nilai Dan hanya Allah yang memberikannya Disitulah persoalan jahiliah Jahiliah Persia dan Romawi Apakah mereka tidak bisa mengelola pemerintahan Mereka itu peimperium besar Bahkan bisa bertahan hampir lima abad Kuat sekali mereka itu Kemampuan mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang lama Berarti disana ada kekuatan di dalamnya Apakah itu kekuatan militer Ekonomi Manajemen Pemerintahan Sosial, politik, dan 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 lain sebagainya Tapi apakah dengan kebesaran mereka Bisa keluar dari kejahiliahan Tidak Seluruh pencapaian mereka itu Bahkan tidak mampu Untuk bisa sampai pada tujuan kekuasaan Yang benar Memang kekuasaan itu untuk apa Allah dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat 41 berfirman A'udzubillahiminasyautanirrojim Alladzina immakannahum fil ardu Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan Kedudukan mereka di muka bumi Aqomus sholah Nisjaya mereka mendirikan sholat Wa'atuz zakat Mereka menunaikan zakat Wa marubil ma'ruf Mereka menyuruh perbuatan ma'ruf Wa nahau anil munkar Dan mencegah dari perbuatan yang mungkar Artinya kekuasaan ini adalah Harus dijadikan sebagai Jaminan Bagi tegaknya Empat Hal tadi Aqomus sholah Wa'atuz zakat Wa marubil ma'ruf Wa nahau anil munkar Maka terkait dengan kekuasaan Lihatlah apa yang dilakukan oleh Zulkarnain Dengan kekuasaannya Ketika Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum lemah Yang tertindas Kekayaannya dirampas oleh Ya'juj wa Ma'juj Setiap kali panem Hasilnya itu dirampok oleh Ya'juj wa Ma'juj Ya'juj wa Ma'juj Itu adalah negeri Yang hidupnya Mengandalkan keringat bangsa lain Bangsa lain yang lelah Dia yang mengambil keuntungan Maka Zulkarnain ketika melihat Keadaan itu Lalu dia membendung kezaliman Ya'juj wa Ma'juj Dengan membuat sebuah benteng Benteng yang kokoh Yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran Kerangkanya dari besi Kemudian tembaga Luar biasa kuatnya Benteng tersebut Sehingga tidak bisa Didaki dan dilobangi oleh Ya'juj wa Ma'juj Dan kekuatan-kekuatan yang lain Lalu apakah Zulkarnain Melakukan itu semua Untuk kepentingan kekuasaannya Tidak Bahkan ketika kaum itu ingin membayar Atas apa yang dibangun oleh Zulkarnain Perhatikan Apa yang dikatakan oleh Zulkarnain Hadha Rahmatun mirrabbi Ini adalah rahmat dari Tuhanku Artinya Zulkarnain tidak menempatkan Ini Sebagai kepentingannya Tapi ini merupakan integritas terhadap kebenaran Integritas terhadap amanah kekuasaan Kemudian apakah Romawi Persia Kita dapati seperti itu Tidak Karena ini tentang fikir kekuasaan Yang hanya akan ditemui di dalam Islam Sekarang bagaimana jahiliah memandang kekayaan Kekayaan bagi musyrikin Quraish Adalah syarat mutlak Untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan Maka apa yang terjadi ketika itu Dengan kekayaannya Eksploitasi Ketidakadilan Penindasan Para malaul Quraish Para pemilik kekayaan tersebut terhadap kaum yang lemah Jadi masyarakat jahiliah Adalah masyarakat yang dibangun di atas konsep Dan paradigma yang tidak berbasis kepada petunjuk Allah Petunjuk Allah pada masa itu sudah terasing Tergantikan oleh kebenaran-kebenaran palsu Yang dibangun di atas prasangka Atau asumsi-asumsi manusia Sebagaimana Allah menyebutkan keadaan mereka itu di dalam Al-Quran Dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti Kecuali prasangka saja Sesungguhnya prasangka itu Tidaklah sedikitpun Berguna untuk mencapai kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengidentifikasi keadaan ini dengan Pernyataan Yang bisa kita temui dalam hadisnya Bada'al islama ghariban Bahwasannya islam itu muncul dalam keadaan asing Dan akan kembali asing Maka beruntunglah orang-orang yang asing Wallahu ta'ala aklam Demikianlah mitra muslim Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!